Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Hafiz Al-Assad BB19 TEP1006 Pada video kali ini saya akan Menjelaskan tentang tutorial Pengolahan data menggunakan Microsoft Access dan menyambungkannya Dengan Visual Basic 6.0 Angka pertama yaitu kita buka Microsoft Accessnya Nah tampilannya seperti ini Saya menggunakan Microsoft Access 2007 Kita klik blend data Lalu kita pilih penyimpanannya Di mana letak penyimpanannya Oke Kita pilih create Nah muncul seperti ini Tampilan seperti ini Lalu kita pilih view Pilih desert view Muncul tampilan seperti ini Kita ubah namanya Sesuai yang diinginkan Kita pakai garis bawah Nah seperti ini kita klik ok Kita selanjutnya Ubah auto number jadi Text Text ok Ubah id Push Masukkan data Nah setelah seperti ini Selanjutnya kita pilih view Pilih data shoot view Untuk tampilan seperti ini Kita klik yes Nah tampilan seperti ini Selanjutnya Kita masukkan Kita isikan data-data Yang telah kita siapkan Bagi teman-teman Boleh mengisikannya Berapapun Disini Untuk contoh aku Masukkan Lima data saja Nah rata-ratanya Sudah kita isikan Seperti ini Selanjutnya kita pilih create Lalu pilih table Lalu muncul seperti ini Kita pilih view Kita pilih Di site view Kita ubah namanya Sesuai dengan yang diinginkan Pilih ok Sebenarnya kita matikan Pilih matikan Pilih matikan Kita ubah auto number jadi Text Lalu kita buat Petanya juga Nah little Enggak Tuh Gak Gak Nah seperti ini Selanjutnya Untuk ketersediaan Kita ubah textnya Menjadi Love app wizard Kita pilih yang Kita ubah Lalu kita buat disini Tersedia dan tidak tersedia Kita pilih view Kita pilih data review Puncul teman-teman seperti ini Click S Nah seperti ini Baliknya data-datanya kita masukkan Nah datanya sudah diisikan seperti ini Untuk ketersediaannya bisa teman-teman memilih Tersedia atau tidak tersedia Nah seperti ini Selanjutnya kita masuk ke query Kita pilih bit Kita pilih query Muncul seperti ini Kita pilih data pinjam Kita klik Tambahkan Data alat Tambahkan Kita pause Lalu kita ubahkan Nama alat yang dipinjam Seperti ini Lalu kita klik dua kali Semuanya di bagian data pinjam Untuk bagian data alat Nama alat yang dipinjam Tidak kita klik dua kali Nah seperti ini Lalu kita klik run Muncul seperti ini Selanjutnya kita save Oke Nah soalnya kita buat formnya Kita pilih form Kita klik create Lalu kita klik form Nah seperti ini Kita ubah nama query Di bagian form Jadi form Seperti ini Seperti ini Seperti ini Soalnya pilih view Pilih save view Oke seperti ini Seperti ini Seperti ini Lalu di bagian footer nya Kita tarik ke bawah sedikit Seperti ini Nah seperti ini Pilih button Kita klik Kita pilih Seperti ini Kita pilih record navigation Lalu pilih dengan action nya Yaitu next Go to next record Pilih next Ubah nama nya jadi Selanjutnya Seperti ini Kita tekan finish Oke Kita tekan button lagi Pilih record navigation Lalu Pilih go to Preview code Next Pilih Umbah nama nya jadi Sebelumnya Sebelumnya Pilih Finish Oke Pilih Finish Record Lalu pilih Print record Lalu pilih Lalu ubah nama nya jadi print Oke Kita klik finish Oke Lalu kita pilih Button lagi Kita klik di footer Oke seperti ini Lalu pilih application Quick application Next Next Lalu ubah jadi Keluar Oke seperti ini Kita klik finish Oke Pilih Pilih Combo box Klik di puter Oke seperti ini Pilih bagian yang ketiga Next Pindahkan Nama alat yang dipinjam Oke seperti ini Kita klik Kita klik Lalu kita klik Tanda yang ada di sini Seperti itu Pilih Next Setelah muncul seperti ini Lalu Finish Oke Lalu kita klik Lalu kita klik Lalu kita klik Lalu kita klik klik Lalu we kind Kayak Tanda-tanda yang Kita klik Sudah sudah seperti ini Selanjutnya kita akan membuat makro nya pilih grid lalu tekan makro begini lalu pilih condition oke lalu kita buat coding teman-teman bisa mengikuti coding yang saya buat selamat menikmati lalu di bagian action kita buat kita pilih music box oke setelah ini lalu kita isi di bagian ketersediaan yang tersedia klik music boxnya lalu pilih music lalu kita isi sudah dikembalikan lalu tipenya kita ubah jadi informasi detailnya kita buat status pengembalian ok seperti ini bagian tidak tersedia kita buat juga musicnya belum dikembalikan tipenya kita ubah jadi critical titelnya kita buat jadi status pengembalian seperti ini kita cek lagi ok ok lalu kita klik run kita klik yes ok ok kita lihat di form kita lihat di form wujud seperti ini kita buat buttonnya satu lagi nah ini pilih yang paling bawah pilih pilih scale danus pilih run macro ini pilih next pilih next pilih finish selanjutnya selanjutnya kita akan cek apakah sudah berjalan atau belum kita pilih view dulu kita pilih form view nah pilihannya seperti ini lalu kita tes apakah sudah berjalan atau belum lensi meter kita klik ok sudah dikembalikan ok kita coba yang lain animometer kita klik kembalikan selesai berarti programnya sudah jalan retabesnya sudah berhasil kita save kita save as menjadi akses 2002 dan 2003 ok klik yes klik yes ok kita boleh kecilkan dulu untuk kita boleh close selanjutnya kita akan menghubungkan microsoft akses dengan visual basic 6 yang pertama langkahnya kita buka microsoft visual basic nya dulu ok ok kita klik open nah selanjutnya kita besarkan ini dulu namanya juga ok seperti ini selanjutnya kita pilih label kita buat label kita buat sebanyak 7 buah nah untuk label yang ini kita buat namanya kita ganti namanya dengan data data alat nah seperti itu yang ini kita ubah namanya jadi kita sesuaikan dengan query microsoft akses tadi dari sampai sehingga ternyata 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 drugs selamat menikmati nah seperti ini selanjutnya kita klik textbook kita buat textbooknya sebanyak 7 juga selamat menikmati oke sudah selesai selanjutnya kita pilih ini frame klik seperti ini selanjutnya kita ubah captionnya jadi option selanjutnya kita klik command button kita klik ke dalam frame seperti ini kita buat command buttonnya 5 buah nah hasilnya menjadi seperti ini setelah dimasukkan command buttonnya jadi seperti ini teman-teman bisa lihat nah langkah selanjutnya kita pergi ke sini bagian kosong ini di pojok kiri bawah kita klik kanan pilih komponen setelah itu setelah itu muncul notifikasi seperti ini lalu kita pilih microsoft adu data control 6 oleh db kita jentang lalu oke nah muncul seperti ini ini ada adu DC nya muncul lalu kita klik lalu kita seret ke bagian option sini seperti ini selanjutnya kita ganti nama dari command buttonnya ini yang pertama itu kita ganti nama jadi head yang kedua delete yang ketiga update keempat refresh kemudian kita klik nama dengan plus nah seperti ini hasilnya selanjutnya kita klik kanan ini adu DC nya kita pilih properti adu DC lalu muncul notifikasi seperti ini kita klik will nah muncul seperti ini kita pilih microsoft z4 tv 0 nah ini selanjutnya next oke kita pilih kita pilih select database name ini nah ini nah seperti ini kita klik open nah selanjutnya kita test connection test connection success oke kita klik ok selanjutnya selanjutnya kita pilih record source nah ini kita pilih command tp nya yang 2 lalu tabel or store produce name kita pilih query 1 lalu kita pilih edit1 file data fly lalu kita pilih data fill lalu kita samakan dengan nama labelnya disini nama peninjam lalu kita klik juga disini nama peninjam oke untuk textbook selanjutnya sama lakukan cara yang sama dengan textbook sebelumnya properti data boxnya sudah diubah lanjutnya kita melakukan pengcodingan pada command buttonnya pertama coding pada command button add nah ini kita masukkan codingnya selamat menikmati hai 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 untuk coding command button selanjutnya delete update close teman-teman bisa mengikuti coding yang saya buat hai 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 e hai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati